Kita sekarang berada di forum ilmu kepolisian Ini dengan Bu Eka dan Pak Koto Beliau-beliau ini sebagai pengajar di sekolah tinggi ilmu kepolisian Dan beliau juga praktisi dan juga pakar hukum Nah, polisi salah satunya dikatakan sebagai penegak hukum dan keadilan Saya mau tanya sama ke Bu Eka Bu Eka, menurut Bu Eka ini polisi dan hukum ini apa yang harus dilakukan? Supaya polisi ini kan kalau menegakkan hukum sebenarnya kan membangun peradaban ya Bu ya Jadi bukan hanya sekedar memegang kitab lalu menunjuk-nunjuk orang lain salah Nah, ini menurut Bu Eka gimana? Silahkan Ya, polisi ini dalam penegakkan hukum, dia sebagai agen perubahan Agen perubahan? Ya, ini agen perubahan gimana nih Bu? Ya, baris kata-kata kalimat dalam huruf-huruf itu harus diimplementasikan dalam wujud operasional penegakan hukum Sehingga rasa ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kemanfaatan Ini bukan alat balas jendam, karena hukum kan mengerisakan konflik secara beradab, Tuh Bu? Betul, maka rasa kemanusiaan itu, hak asasi manusia itu harus terlihat Memberikan jaminan dan perlindungan HAM Gitu ya Bu ya Nah, ini Pak Koto Kira-kira kalau polisi ini kadang-kadang Dengan hukumnya atau penegakan hukumnya itu seolah-olah Ada suatu image Bahwa polisi ini, kalau sama urusan polisi pasti urusan dengan hukum Padahal polisi juga sebagai penegak keadilan Dan dia punya kewenangan Diskresikah alternatif dispute resolution atau restoran Ini menurut Pak Koto, gimana? Apa yang dikatakan oleh Pak Chris tadi memang benar itu Karena memang penegakan hukum itu adalah sebagai suatu seni Apalagi polisi itu adalah penafsir hukum yang utama di depan Penafsir hukum yang utama Artinya polisi ini harus juga bisa memahami Makna dibalik kata atau kalimat hukum itu Iya, jadi memang penafsiran hukum itu Tidak hanya sekedar memaknai teks-teks yang ada dalam undang-undang itu Secara kaku Secara rigid Rules and logic Legalistik, dogmatik Tidak Manakala polisi Dalam menafsirkan atau memaknai Teks-teks itu hanya sebatas Dogmatik Legalistik Seperti itu Maka akan terabaikan Hal-hal yang lebih mendasar dari Hukum dan penegakan hukum itu sendiri Apa itu Pak yang mendasar kepada hukum dan penangkalan hukum? Bahwa di belakang teks otoritatif itu kan sebenarnya Bukan hanya persoalan kepastian hukum saja Harus e-logic Tapi di belakang itu ada nilai-nilai lain yang lebih fundamental sebenarnya Ada di situ nilai atau prinsip keadilan Ada di situ nilai atau prinsip kemampatan hukum Persoalan kedamaian Persoalan kemanusiaan Persoalan peradaban Dan seterusnya Karena teks itu Acapkali ketinggalan Teks itu acapkali ketinggalan dengan Perubahan-perubahan yang berkembang dalam masyarakat Begitu cepat ya? Begitu cepat Dan itu sudah Paul Skolten puluhan tahun yang lewat sudah mengatakan Bahwa Hukum artinya Tekstek otoritatif yang ada dalam undang-undang itu Senantiasa ketinggalan Kalau tinggal dari perubahan Dari perubahan dan kondisi konteksualitas masyarakatnya Nah Sekarang nih Bu Vita tadi yang disampaikan oleh Pak Koto ya Kalau dikatakan hukum ini ketinggalan Padahal Hukum ini menurut saya Tekstek yang ada itu merupakan basic principle and general Atau prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum Nah tapi memang Hukum ini Antara kesepakatan dan Produk politik Ini menurut Bu Eka gimana? Saya ingin membatasi dulu Saya tidak ingin bicara dia produk politik Karena kamarnya kan Tidak di polisi Di DPR Tapi saya ingin mengomentari terkait Ketika hukum itu tertinggal Ada di situ loopholes Lobang hukum Kekosongan hukum Maka menurut pendapat saya Polisi sebagai tafsir hukum terdepan Bisa mengisi kekosongan itu Dengan memanfaatkan diskresi Membuat kebijakan-kebijakan Untuk mengisi kekosongan hukum itu Nah Kebijakan atau kebijaksanaan Bu? Kebijaksanaan Fresh air mesin Jadi ketika itu Diisi dulu Lobang hukum itu Kalau nunggu produk politik Kan lama lagi Tapi bagaimana Agar itu bermanfaat Hukum tadi Bagaimana dia Ada rasa keadilan masyarakat Maka harus diisi dulu Dengan memanfaatkan Kebijaksanaan yang dimiliki Kemenangan itu oleh Penegak hukum itu Nah berarti penegak hukum itu Sebetulnya Juga bisa membuat suatu Kesepakatan Atau membuat aturan Atau membuat Norma-norma Baru Ini Padahal kan Kalau kita itu Negara yang mengandung Hukum positif kan Memang harus sudah Dibikin oleh legislatif Dengan eksekutif Nah Sekarang pertanyaannya lagi Kita ini kadang-kadang Hukum ini Dengan acaranya yang Rigid Kadang-kadang Masalah yang kecil aja Jadi pumat gitu loh Ini Pak Kutuh berkali-kali Membuat Apa namanya Pledui saja Hal yang sebetulnya Sepelek itu Bisa sampai Berpuluh-puluh halaman Bahkan beratus-ratus haraman Menjelaskannya Nah ini sebetulnya Maknanya apa Kalau di Ruang lingkup Kepolisian Ada yang dikenal Dengan namanya Legislatif semu Itulah yang kita kenal Sekarang namanya Peraturan kepolisian Jadi peraturan yang Dikeluarkan oleh Institusi kepolisian Mengikat juga Di dalam pasal 1 Angka 15 Terhadap definisi ini Sepanjang Aturan yang Dikeluarkan oleh Institusi kepolisian itu Mengatur norma Yang terbatas Pada ketertiban Atau Aikonnya Kalau di kepolisian itu Harkam Tipmas Maka diberikan Kewenangan itu Kepada Kepolisian Di dalam Membuat Polisi berarti Juga Membuat Peraturan Melalui peraturan Kepolisian Pak Kutuh Nih kalau Polisi ini kan Sudah Menegakkan hukum Dan dia juga punya Perekakan keadilan Nah menurut Pak Kutuh Nih Dapat untuk Menjelaskan Ya mungkin Tidak bisa Detail Pak Tapi setidaknya Apa sih bedanya Diskresi Alternatif Disput Resolusi Sama Restoratif Dasis Supaya Ini pada Para Polisi ini Juga paham Kadang-kadang Saya ini diskresi Pada posisi apa Yang diskresi Pada posisi apa Alternatif Disput Resolusi Dan posisi apa Yang harus Restoratif Dasis Seperti Saya kembali Mengutip pendapatnya Paul Skolten Dia mengatakan Hukum itu ada Adanya dalam Undang-Undang Tetap polisi Harus berangkat Dari Undang-Undang Prinsip legalitas Tetap yang utama Sudah Hedmur Warden Tapi harus Ditemukan lagi Itu kata Paul Skolten Hukum itu ada Ada dalam Teks-teks Autoritatif Dalam Undang-Undang Tapi harus Ditemukan lagi Makanya saya katakan tadi Polisi itu adalah Penafsir Atau pemakna Hukum yang utama Di depan Hukum-hukum yang ada Dalam Undang-Undang Yang mengwujud Dalam teks Autoritatif Yang didalamnya Termuat Kaedah Hukum itu kan Hukum yang abstrak Hukum yang Umum Nah Ketika itu akan Diterapkan Maka polisilah Kemudian yang akan Mengkongkritkan Aturan hukum Yang sifat umum Dan abstrak itu Terhadap Sesuatu masalah Hukum yang akan menjadi Hukum konkret Dalam kasus ini Nah sering sekali Masyarakat itu Tidak mempersoalkan Aturan hukum Tapi Mempersoalkan Keputusan juridis Hukum konkur Yang dibuat oleh Polisi ini Nah ketika polisi Mengkongkritkan Hukum yang umum Dan abstrak Dalam undang-undang itu Maka sebenarnya Pilihannya banyak Pilihannya sangat banyak Bisa dia menerapkan Secara Ketat Dan kaku undang-undang itu Makanya kemudian Akan muncul Positivistik Akan muncul Pembalasan Pemidanaan Penjeraan Tapi di sisi lain Ketika polisi itu Misalnya saja Keluar dari Positivistik itu Dia akan Menghasilkan Hukum yang Konkret Yang mungkin Lebih Mewujudkan Keadilan Yang lebih Mewujudkan Kemanusian Peradaban Daripada Hukum-hukum Yang positivistik itu Bisa dia melakukan Diskresi kepolisian Bisa Melakukan Penerapan Keadilan Restoratif Bisa menerapkan Alternatif Disput Trans Pro solution Dan itu sebenarnya Banyak pilihan-pilihan Ketika Hukum-hukum Yang umur Dan abstrak Itu akan diterapkan Oleh polisi Memang Nah ini Ke bu kita lagi Bu Eka Ini saya Claire Mohon maaf Bu Eka Saya mau Kan Juga ada Hukum itu Progresif Artinya Hukum itu hidup Kalau tarikan Hukum itu ada Tapi temukan lagi Ini ayam sama telur Duluan mana Jadi kan Kalau saling mencarikan Gitu ya Tapi kalau saya Membaca bukunya Profesor saja Hukum itu Progresif Artinya Hukum itu juga Berkembang Artinya tidak kaku Tapi artinya juga Kemanfaatan hukum ini akan lebih penting Menurut Bu Eka Ini Hukum yang progresif itu seperti apa? Tujuan hukum Itu sebenarnya kan ada tiga Jadi ada kepastian Ada Keadilan Dan kemanfaatan Menurut pendapat saya Hukum yang progresif itu adalah Aliran hukum yang Ingin menghadirkan Hukum itu Dilihat Bukan saja kepastian Dan kehadiran Tapi lebih dirasakan Manfaat Dan kegunaan hukum itu Terhadap Peradaban manusia ini Jadi Dia Sifatnya hukum itu Harus Memelayani Berarti Kalau polisi itu Juga melakukan pelayanan hukum Ya Polisi Dikatakan Menjadi pelayan hukum Tapi yang jadi Sering memanfaatkan hukum itu Untuk Bukan melayani Tapi melayani kepentingannya Tidak semua Tapi Stigma yang terjadi Dan fakta sebagian besar Itu terlihat seperti itu Namun Seperti tadi Dokter Koto menjelaskan Pilihan itu ada pada Polisi Nah sekarang pertanyaan begini Ini Pak Koto dan Bu Eka ini kan guru nih Gurunya polisi Bagaimana para polisi ini Tidak memanfaatkan hukum Tapi melayani hukum Dan polisi ini Tahu bahwa dia Penegak Hukum dan keadilan Dia juga bagian dari Pembangunan peradaban nih Resepnya Atau mungkin pengalamannya ini Supaya orang ini Menyadari gitu loh Jangan Jangan Apa namanya Malah memanfaatkan Tapi mempunyai hati nurani Ini Silahkan Pak Koto dulu Memang Persoalan tematiknya disini Pak Persoalan tematiknya disini Bagaimana mewujudkan hukum yang represif itu menjadi hukum yang progresif Bagaimana Menegakkan hukum yang tidak semata-mata berbasis kepastian hukum Tapi juga berbasis keadilan Bagaimana hukum yang juga mempersoalkan Yang juga Mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan Ini memang persoalan tematik di kepolisian Kenapa? Karena di depan adalah petugas polisi di lapangan Di wilayah Jadi mereka memang Kadang-kadang dilematik Ketika misalnya saja ketika mencoba mereka keluar dari mainstream yang itu tadi Itu tiba-tiba menjadi masalah di kemudian hari Di belakang hari Ini memang mereka Akan ada kemungkinan misalnya saja Dipersoalkan oleh masyarakat Dipertanyakan oleh media Bahkan mungkin fungsi pengawasan inter dan eksternal polisi juga Akan mempersoalkan itu Ini memang Dilematisnya ketika polisi keluar Keluar dari Apa namanya Keluar Memwujudkan hukum yang konkret Tadi hukum-hukum yang Sesuai dengan nilai-nilai hukum progresif Sesuai dengan nilai-nilai keadilan Persoalan kemanusiaan Ini memang Nah ini berarti kalau saya ambil penamirannya Apa yang disampaikan Prof. Satriptor Harjo itu betul Bahwa polisi bekerja O2 Otak-otak dan hati nurani Jadi artinya Sadar Kesadaran Pendidikan di kepolisian menurut saya adalah pendidikan kesadaran ya Kalau tadi dikatakan Supaya apa yang Bu Eka sampaikan Tidak memanfaatkan Tidak menyalahgunakan Tidak melakukan hal-hal yang boleh dikatakan Pengkhianatan terhadap hukum itu Nah sekarang Bu Eka ini Bu Eka punya pendapat Apa untuk kira-kira transformasi tematik yang tadi sangat mendasar Menurut Pak Koto ini bisa Setidaknya ada kemajuan yang signifikan Di satu sisi masyarakat merasakan menemukan keadilannya Nilai-nilai kemanusiaannya terpenuhi Tapi di sisi lain juga anggota yang menerapkan itu ada koridor Ya Pak ya Ada etikanya Ada etikanya Dapat perlindungan hukum Menurut pendapat saya itu kembali ke dunia kampus Diperlukan salah satu Untuk mengupdate pengetahuan Karena menurut pendapat tidak semua kok polisi itu memanfaatkan tanda petik Dia sengaja Oknum Ya oknum Karena dalam hal sehari-hari saya Bertemu dengan dalam katakan pendegang hukum Penyidik khususnya Ya karena memang tidak terupdate pengetahuan Maka dibutuhkan forum-forum seperti ini Atau kita hidupkan lembaga-lembaga pendidikan tinggi kita Polisi Untuk banyak memberikan transformasi Sharing ilmu Atau dialog bu Dialog ya Karena kebuntuan itu pasti dikomunikasi Intinya memang pada komunikasi dan dialog ya Nah artinya forum memang penting Forum ilmu kepolisian bukan untuk menyelesaikan Berbagai masalah Tetapi ini setidaknya memberikan inspirasi Motivasi Dan terus untuk Mendialogkan Tentang tumbuh dan berkembangnya Profesional Kepolisian Dan pengolisian Tentang tumbuh dan berkembangnya Terima kasih Tentang tumbuh dan berkembangnya Terima kasih Tentang tumbuh dan berkembangnya Terima kasih